selamat menikmati beliau bekerja pada zaman order baru dimana segalanya bersifat otoriter sangat dibatasi apalagi seorang buruh dibatasi pula dengan sebuah perusahaan ketika ada sengketa antara buruh dan perusahaan sendiri maka militer akan turun tangan lebih sedihnya lagi hal-hal yang mereka kerjakan tidak sebanding dengan apa yang mereka terima contohnya di Jawa Timur seharusnya mereka menerima gaji per bulannya sebanyak 2250 namun mereka hanya mendapatkan 1700 rupiah per bulannya yang mengakibatkan mereka sangat kecewa dan inilah yang menjadi faktor dimana mereka memutuskan untuk turun ke jalan dan menyuarkan aspirasinya aksi ini sendiri dimulai pada tanggal 3 Mei 1993 dimana pada saat itu pula koordinator dari aksi dari aksi ini ditangkap oleh kemiliteran untuk diamankan karena merasa bahwa aksi ini layaknya seperti aksi yang dilakukan PKI dahulu kalah sehingga mereka ingin meminta klarifikasi dari koordinator aksi tersebut atau yang mereka sebut dengan dalang karena tidak ada lagi yang memimpin maka dari itu Marsina mengambil alih aksi ini aksi ini dilanjutkan keesokan harinya tanggal 4 Mei 1993 dimana 15 perwakilan buruh dari perusahaan diminta untuk datang dan merundingkan mengenai 12 tuntutan tersebut meskipun suasana mencekam namun mereka mencapai kesepakatan sesuai yang mereka inginkan kecuali mengenai penghapusan buruh seluruh Indonesia kabar tersebut merupakan kabar terbaik yang mereka dengar sejauh ini namun yang mereka tidak tahu bahwa koordinator yang menyiapkan aksi ini atau para militer sebut sebagai dalang aksi ini ternyata ditahan dan dimintai keterangan mengenai mengenai buruh-buru siapa saja yang merencanakan mengenai 12 tuntutan tersebut tanggal 5 Mei 1993 orang-orang yang mendapatkan surat bersama dengan koordinator dari aksi tersebut dipertemukan di Kodim Sidoarjo dimana di Kodim Sidoarjo mereka dipaksa untuk mengundurkan diri dari perusahaan dengan alasan tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan sebenarnya mereka dikumpulkan di situ karena dianggap telah melaksanakan rapat ilegal untuk merancang 12 tuntutan tersebut dan menghasut para buruh lain untuk melaksanakan aksi ini karena mereka dipaksa dan diancam sehingga 12 buruh yang lainnya memutuskan untuk mengundurkan diri secara terpaksa kemudian keesokan harinya tanggal 6 Mei 1993 semuanya kembali seperti biasa namun yang tidak biasa bahwa salah satu diantara mereka tidak hadir dalam bekerja mereka tidak melihat Marsinah sampai tanggal 8 Mei 1993 dimana Marsinah ditemukan meninggal secara misterius di sebuah bubuk di tengah sawah dan sampai sekarang tidak ada yang mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan Marsinah ini sekian dari video yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati